Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Saudara sekalian persidangan Persidangan para tersangka Terdakwa ya kalau sidang terdakwa Terdakwa pembunuh 6 laskar Pengawal Habib Risi Sihab Yang mereka bunuh Mereka siksa mereka bantai sebelumnya Disiksa dan akhirnya dibunuh Di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikambek Di res area itu Kemarin tanggal 18 Oktober hari Senin Disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Selatan Yang oleh orang korban Lalu pengacara keluarga korban Lalu dari TP3 Tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar EPI itu disebut pengadilan yang Abal-abal Pengadilan dagelan Secara khusus TP3 menyebut Pengadilan yang sengaja digelar Untuk cover up Untuk menutup-nutupi Kejahatan Pelanggaran HAM berat oleh Aparatur negara Ya kan Nah semalam KAU Polisi Advokat Umat Menyelenggarakan webinar Dengan tema Pengadilan dagelan KM50 Ya Banyak yang bicara Acara ini dikomandani Dia moderatori oleh Ahmad Hozi Nudin Yang juga pengacara Yang menyebutnya juga Sasrawan politik Dalam artikel-artikel yang sangat produktif itu Dan belakangan dia juga jadi youtuber Yang setiap hari bisa 3, 4, 5 konten Dia bikin sangat produktif Memang anak muda satu ini Dia juga Koronator TPUA Koronator tim pengacara Ulama dan aktivis Yang menggugat Presiden Jokowi Untuk mengundurkan diri Karena disebut-sebut Melakukan banyak sekali Perbuatan tercelah Seperti diatur Dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 7A Pasal 7A itu Menyebutkan bahwa Presiden dan wakil Presiden Bisa dihentikan Di dalam Tengah masa jabatan Kalau Korupsi Berkhianat untuk negara Dan Apa sih Melakukan Tindakan Ada melakukan pidana Dan melakukan tindakan tercelah Nah itu antara lain Nah itu Ahmad Hozi Nudin ya Pembicaranya Ada Aziz Januar Kita kenal banget Anak muda pengacara ini Yang Masya Allah Kita doakan Semoga Allah Memberikan rahmat dan berkahnya Kepada dia Dan kawan-kawannya Atas perjuangan Islam ini Dan ke depan Terhadap Para ulama dan aktivis Islam Kemudian Ada Ahmad Khan Ini pengacara juga Sekaligus Juru bicara TPUA Tim Pembela Ulama dan aktivis Lalu Ada Kiai Haji Rodi Ruslan Nah ini pimpinan Kondok pesantren Dari Darussalam Prakata Ini keren juga Anak muda ini Walaupun Musya yang jauh lebih mudah Pada saya Tapi saya pernah belajar Sama dia One on one Ngaji One on one Satu Satu Hanya berdua Full selama dua tahun lebih Sekepekan dua jam Luar biasa ini Saya banyak Menimba ilmu agama Dari Kiai Haji Rodi Ruslan Dan pembicara yang keempat terakhir Saya Edi Mulyadi Pemwakili FNN Mewakili Pemanggaraan Senior Yang Sekarang saya Diundang Saya melakukan diputar Di KMT 50 Dan Juga Saya adalah Salah tuan Anggota Dari TP3 Tadi Yang diketuai oleh Doktor Kiai Haji Abdullah Hemahwa Dan Sekretarisnya Adalah Doktor Remparuan Batubara Dua tokoh yang Sudah kita kenal Perjuangannya Konsistensinya Nah Pada video ini Saya cuplikan Sengaja Saya potongkan Perjelasan saya Seputar Peristiwa KM50 Dari sudut Tentu saya Dari sudut Panjang media Kalau ditanya Pasal-pasal Saya nyerah Untuk jelasnya Ini Potongan video saya Bang Edi kan Termasuk di TV3 Yang juga Menyampaikan Pada peristiwa KM50 Itu Yang terjadi adalah Pelanggaran HAM berat Sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM Nah pada faktanya Komnas HAM Hanya Mengkualifikasi itu Sebagai pelanggaran HAM biasa Dan terakhir Sidang ini Hanya dikenakan Pasal pembunuhan Dan pasal Penganiaan Yang menimbulkan Kepembunuhan Bahkan tidak disebutkan Pasal pembunuhan Berencana Sehingga ancamannya Cuma 15 tahun Dan 7 tahun Bang Edi Bang Edi Bang Edi gimana Bang Edi Tanggapannya Kalau ngomong Pasal-pasal Saya nyerah ya Gitu Kumpulan orang-orang Lebih baik Dan Hebat Segala macam Tapi sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Mohon maaf Saya bener-bener Baru nyampe Nih gak ngapa-ngapain lagi Saya ingin menyapa Dengan sangat khusus Kiai Haji Rasni Ruslan Ini guru saya Saya ngaji Kurang lebih 2 tahun One on one Satu lawan satu 2 jam Satu mekan Masya Allah Dan hari ini Saya tampil dengan Jenggot yang Wow Dasyat sekali Kiai Rani Gimana sehat Ketemu ya Di forum ini Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat selalu Kan keren kali Masya Allah Ini walaupun Usia jauh lebih muda Depan saya Tapi dasar sekali Anak muda Kiai ini Luar biasa sekali Tapi Sudah punya Bermanfaat Buat saya Buat teman-teman Yang lain Ada Azam Khan Ada Tadi Sapa Adi Semuanya Pahlawan-pahlawan Kita yang luar biasa Istiqa Masyarakat Terjuangannya Di anak hukum Semoga Sekalian Allah Memberikan Berkah Dan karunannya Buat Kita semua dah Amin 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 Stad Ahmad Pertanyaan tadi Sebetulnya Kalau soal pasal-pasal Tadi saya katakan Saya menyerah Cuman Seperti dalam Beberapa kali Saya sampaikan Di dalam banyak Kesempatan Termasuk dalam Podcast-podcast Saya Baik sendiri Bersama-sama Dengan teman yang lain Ini memang Ada upaya Yang terkoordinasi Tertata rapi Dari semua Unsur semua pihak Untuk Untuknya ini Untuk menutupi Pertama yang ditutupi Kejadian pelanggaran Hamrat itu Kedua Pelakunya Eksekutornya Saya mungkin Dengan teman-teman lain Kepakat Bahwa Si siapa Beritka Siapa Kiri Ramadhan Ada itu Adalah pelakunya Tapi saya kok Tidak percaya Hanya mereka pelakunya Benar-benar Eksekutornya Satu orang yang Dibilang meninggal itu Itu juga lucu Kalau kita buka Googlingnya Saya pernah angkat Dalam podcast saya Itu meninggal Bulan Januari Tapi baru Diumumkan oleh Polisi Bulan Maret Ada Keselakaan Keselakaan Tunggal Di sebuah desa Apa namanya Dan ketika Wartawan Bertanya kepada Kapolsek Ketempat Kapolsek Mengatakan Tidak ada Laporan Peristiwa Kecelakaan Seperti itu Anda bisa bayangkan Kapolsek itu Seharusnya tahu Walaupun Nilayah kerja Dia Pertama Tapi Ini kecelakaan Khusus Pertama Kecelakaan Yang melibatkan Anggota polisi Masa gak tahu Kedua Yang Kelaka Ini Orang Yang Ditebut Tersangka Pelaku Pembunuhan Kembali Kepada Tadi Habib Yang Prokes Dengan ancaman Empat tahun Saja Dikurung Ini orang Yang Membunuh Menyiksa Segala macam Berkeliaran Bebas Dan masih Gajian Masih Dinas Masih Gajian Saya Betul-betul Gajian Jadi Sampai Sampai Tadi Sidang Pun Dia Masih Berginas Aktif Jadi Kembali Ke soal Agak Upaya Penutupan Ketika MA Memutuskan Nomor Sken Itu Bahwa Akan Disementarkan Sidang Seperti Ini Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kami Di TP3 Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan 6 Pengawal Habib Rizik Sihab Itu Sudah Menulis Rilis Membuat Rilis Yang Ditandatangani Oleh Bukan Tandatangani Yang Diberikan Nama Di Pujung Bawah Itu Satu Kiai Haji Doktor Abdullah Hehamawwa Sebagai Ketua Dan Doktor Marwan Batubara Selaku Sekretaris Yang Biasanya Kita Anggap Sebagai Jubil Dan Itu Dalam Rilis TP3 Jelas-jelas Disebutkan Bahwa Upaya Sidang Ini Menutupi Sebenarnya Kemudian Saya Katakan Bahwa Ini Keterlibatan Semua Semua Sistematis Bahkan Komnas HAM Yang Yang Mandat Setelah Biasa Dibentuk Secara khusus Oleh undang Dengan Mandat Tupok Yang khusus Pun Dalam Kasus Pembunuhan Dan Pembantean Penyiksaan Ikut 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 Bermain Untuk Menutupi Mengaburkan Dan Sebagainya Tadi disebut-sebut Misalnya Komnas HAM Itu Dalam Laporan 103 Halamannya Yang disebut Laporan Hasil Penyelidikan Tapi Menurut kami Di TP3 Itu bukan penyelidikan Hanya sebatas Pemantelan Itu Anda bisa Bayangkan Bolak-balik Komnas HAM Menyebut Muhammad Rizik Sihab Dan Kita tahu Muhammad Rizik Sihab NRS Itu Adalah Nomenklatur Istilah Fraser Yang Diperkenalkan Oleh polisi Untuk Menandingi HRS Habib Rizik Sihab Yang sudah Diterima oleh Umat Anda Jangan Anggap Ini remeh Saya serius Dengan soal ini Karena ini bukan remeh Ketika Orang Menyebut HRS Habib Rizik Sihab Itu Ada rasa Takzim Ada rasa Hormat Ada rasa Memuliakan Dan Sungguh-sungguh Penguasa kita Khususnya Polisi kita Tidak mengendak Itu terjadi Maka diperkenalkan MFS Muhammad Rizik Sihab Tidak Salah Secara Nama Tidak Salah Tapi Sengaja Dikenalkan Secara Sebagai Tandingan Dan Yang fatal Adalah Laporan Penyelidikan Komnaseng Menyebut MRS Walaupun Dalam Laporan Itu Sedang Mengutip Hasil Wawancara Dengan Orang-orang EPI Anda Coba Pikir Dengan Akal Waras Mungkinkah Pengurus EPI Menyebut MRS Terima Tidak 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 Menyebut MRS Beliau Anak-anak Itu Semua Orang-orang Itu Pengurus Itu Akan Habib Rizik Sihab Kalau Tidak Habib Bahkan IB Imam Besar Tidak 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 Membuktikan Bagaimana Komnas Ham Sudah Tidak Objektif Oke Dalam Laporan Yang Lain Disitu Disebutkan Terjadi Baku Tembak Dengan Petugas Dikesankan Begitu Rupa Sehingga Seolah-olah Para Para Pengawal Sudah Mengetahui Bahwa Mereka Yang Mengintai Surveillance Itu Itu Adalah Petugas Padahal Dalam Praktiknya Sampai Siang Tanggal 7 Desember Kita Baru Tahu Bahwa Mereka Bukan Orang Biasa Mereka Adalah Polisi Karena Mereka Pake Mobil Perman Plak Hitam Biasa Mobilnya Tidak Ada Stiker Tidak Ada Lampu Sirino Nguing 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 Gitu Orang Orang Itu Tidak Pake Seragam Polisi Tidak Menunjukkan ID Card Bagaimana Kita Bisa Tahu Mereka Bisa Tahu Orang Orang Ini Adalah Polisi Jadi Ini Bagaimana Ini Adalah Seperti Kata Aziz Dan Seperti Kata P3 Ini Alah Pengadilan Yang Disrancam Khusus Secara Sungguh Sumbuh Sistematis Walaupun Belepotan Apalagi Teman-teman Lawyer Tahu Pasal-pasal Tadi Saya Dengar semua Dari awal Tadi Saya Dengar semua Alhamdulillah Saya ikuti Semua Itu Pasal-pasalnya Kenapa Tidak 340 Tapi Teman-teman Menyampaikan Itu Bang Tadi Ada Ungkapan Bahwa Persidangan Ini Hanya Proses Untuk Menopel Baswedankan Istilahnya Begitu Artinya Pengadilan Hanya berfokus Pada Yang penting Nanti Ada Fonis Walaupun Fonis Nyingan Yang penting Perkara Sudah Ada Fonis Sehingga Nanti Kalau Masyarakat Menuntut Tuntutan Kepada 16 Karena Mereka Hanya Bisa Dengan mudahnya Menjawab Sudah kami Proses Sudah Difonis Itu kan Fonis Pengadilan Ya Apalagi Mau diminta Apalagi Mau Dituntut Kira-kira Begitu Bagaimana Menurut Bang Edi Betul Betul Dalam Rilis Kita TP3 Waktu Diputuskan Akan ada Pengadilan Itu memang Ditebut Kami Rilis Itu Bahwa Pengadilan Ini Seolah-olah Seolah-olah Pemuasa Memenuhi Asas Keadilan Yang diharapkan Masyarakat Tadi Seperti Kami Lu ngapain lagi Ini udah Diadili Udah Disidang Udah Difonis Udah Nose Banyak Cerewet Jadi Memang Betul Kalau Di Novel Pembel Keras 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 Tadi Saya Mendengar Teman-teman Lawyer Mengatakan Jaksa Ini Sebetulnya Bekerja Untuk Siapa Dalam Kesimpulan Saya Apakah Dia Bekerja Untuk Negara Melawan Para Pelanggar Hukum Atau Jaksa Adalah Sebetulnya Pembelang Lagi Menyamar Seolah Menyaksa Dengan Cermat Segala Macem Harusnya Bisa Pasal 340 Cuma 338 Kemudian Jaksa Menjadikan Dasar Dakwa Tadi Saya Dengar Juga Dalam BAP Terdakwa Bahwa Ada Adegan Merebut Senjata Bisa Bayangkan Di buku Ini Buku Putih Kita Tempat Duduk Mereka Selama Dalam Perjalanan Dari Ke 50 Ke Tempat Yang Kemudian Kita Tertawi Dari Informasi Polisi Menuju Pondang Metro Jaya Terjadi Tembak Nanti Saya Kali Di Daku Jaks JPU Disebutkan Ada Si Ipda Menghadap Ke Belakang Dengan Lutut Di Atas Kursi Dan Melakukan Tembakan Dari Jarak Sangat Dekat Mungkin Mereka Bisa Melakukan Upaya Perebutan Senjata Menggunakan Jaksa Itu Menggunakan BAP Terdakwa Bukan BAP korban Karena korban Tidak bisa Di BAP lagi Karena korban Tidak bisa Di BAP lagi Karena Dia mati Ini juga lucu Sekali Tadi Sejak kapan Tersangka Perang mati Tersangka Saya waktu Dipanggil Barreskrip Juga Saya Tanya Begitu Saya Dipanggil Kasusnya Apa Kasusnya KM50 Itu ya Bang Ini Kasusnya Kepemilikan Senjata Saya Tanya Terlapor Siapa 123456 Saya Buka Ini Pasal 77 Menyebutkan Kalau Terlapor Itu Sudah Meninggal Kasus Ditutup Kenapa Masih Hidup Lagi Kita Suci Kalian Sampai Abdul Al-Khaterin Belang Anda Mau Pakai Ini Enggak Kalau Mau Pakai Ini Kita Pulang Sekarang Enggak Guna Kalau Anda Enggak Pakai Kita Surat Keterangan Surat Pernyataan Bahwa Kita Diperiksa Tidak Berdasarkan KMHP Jadi Memang Dan Wali Luar Biasa Sekali Gitu Ini Dan Putusan Kemungkinan Tidak Lebih Tidak Akan Terlalu Jauh Dari Ekspektasi Kita Kira-kira Apa Yang Harus Kita Lakukan Lagi Kalau Dari Bang Aziz Tadi Nanti Akan Membawa Ke Forum Internasional Kalau Abang Ada Mungkin Usulan Atau Pandangan Lain Betul Itu Saya Kira Saya Nggak Tahu Aziz Punya Ide Dari Mana Apakah Dengan Teman Begitu Tapi Kita Di TP3 Sejak Awal Sudah Begitu Sejak Awal Kita Sudah Membuat Surat Segala Macam Ke NGO Internasional Dan Ketika Itu Kita Beberapa Kali Rapat Salah Atla Anggota Tim Yaitu Pak Adnan Wirawan Dia Lawyer Internasional Atas Dasar Saran Dari Beliau Kita Semua Rapat Setakat Bahwa Kita Akan Bawa Ke Forum Internasional Jika Jika Sampai Kita Memutuskan Penguasa Kita Memang Kemudian Kita Putuskan Unwilling Unenable Nggak Punya Niat Bagus Nggak Punya Kemauan Dan Nggak Nggak Punya Kemampuan Nah Pada Saat Itulah Itu Kita Putuskan Ketika Akhirnya Jokowi Memang Tidak Menerima Kita Yang Kedua Kalinya Karena Waktu Pertama Kali Menerima Dia Mengatakan Kalau Punya Data Punya Masukan Silahkan Diberikan Maka Jadilah Ini Buku Apa Namanya Buku 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 Putih Buku Buku Yang Tanpa Bermaksud Membanggakan Ini Betul-betul Kerja Luar Biasa Saya Tidak Banyak Berkontribusi Di Sini Hanya Sedikit Sekali Tapi Teman-teman Bekerja Sangat Luar Biasa Melakukan Investigasi Melakukan Analisis Dan Sebagainya Ini Sebetulnya Kalau Ini Dijadikan Sebagai Pegangan Rujukan Insyaallah Bisa Terkuat Nah Dengan Memang kita Akhirnya Memutuskan Bahwa Berkesimpulan Bahwa Pemerintah Memang Unwilling Unable Baru Kita Melangkah Ke Akar Selanjutnya Yang termasuk Nanti Kita Komisi HMPB Jadi Sudah Kita Siapkan Kontak-kontak Dengan Beberapa Lawyer Yang Biasa Menangani Hal-hal Seperti Ini Dalam Kapasitas Pekerja media Saya Ingin Mengingatkan Teman-teman Junior-junior Saya Bahkan Mungkin Anak-anak Saya Kalau Usia Mereka Masih Tiga puluhan Kebawah Jadi Kita Itu Sebagai Jurnalis Halo Ya Ada ya Kita Sebagai Jurnalis Punya Apa yang Disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun Sebagai Jurnalis Dalam Berprofesi Kita Punya Kode Etik Jurnalistik Nah Itu Kita Diatur Ada Singgungan-singgungan Yang Sama Antara Kode Etik Jurnalistik Dan Undang-Undang Nomor 40 1999 Yaitu Tentang Menguji Informasi Ini penting Sekali Menguji Informasi Bahwa Sebagai Seorang 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 Jurnalis Kita Harus Punya Sikap Skeptis Kalau Dulu Waktu Pertama Kali Menjadi Waktawan 1991 Redaktur Pelaksana Saya Sudah Kasih Wanti Wanti Edik Taruh Di Kepala Kamu Kepada Narasumber Terutama Kalau Mereka Aparat Pemerintah Birokrat Sipil Militer Polisi Tentara Taruh Di Kepala Kamu I Don't Believe Gue Nggak Percaya Mal Loh Bersama Kaya Pernyanyi Jangan Bulu Kita Lakukan Uji Informasi Cek Cross Dan Sebagainya Ketika Fadel Imran Mengatakan Terjadi Baku Tembak Di Kelama 50 Harusnya Kita Uji Informasi Itu Ketika Fadel Imran Mengatakan Sepuluh Orang Melakukan Penghadangan Penyerangan Kepada Polisi Harusnya Kita Uji Informasi Itu Sepuluh Orang Ini Perkara Yang Sebetulnya Gampang Mobil Itu Cuma Minibus Biasa Yang Kapasitas Yang Maksimal Oleh 7 Orang Itu Sudah Bergesahkan Kalau Sepuluh Orang Mau Dahlah Dimana Dan Dari FPI Mengatakan Bahwa Ada Beberapa Mobil Tiap Mobil 6 Orang Lalu Kalau Dikatakan Diambil Tindakan Tegas Dan Terukur 6 Mati 4 Lari Lari Kemana Bos Saya Datang Kalau Kasi KM50 Awancara Sekeliling Kita Dari Sudah Ada Puluhan Polisi Berseragam Maupun Pakaian Prema Puluhan Polisi Kemudian Di Sebelah Kiri Jalan Tol Semak Semak Dan Salah Di Sebelah Kanan Ini Jalan Tol Kecepatan Tinggi Dengan Frekuensi Yang Padat Ini Sebuah Pembohongan Publik Ini Kalau Kena Pasal Habit Rizik Bagaimana Ini Maksud Saya Teman Teman Wartawat Mbok Yaw Termasuk Soal Misalnya Polisi Menyatakan Bahwa Tersangka Pembunuh Tidak Ditahan Lalu Kita Sandingkan Habit Tersangka Prokes Ditahan Sebagai Wartawat Kritis Kenapa Alasannya Apa Kooperatif Emang Habit Tidak Kooperatif Atau Sudah Ada Amplop Biar Nggak Nanya Itu Bang Sorry Saya Nggak Masuk Area Itu Saya Nggak Mau Itu Tapi Yang Paling Tidak Menurut saya Dilatih Diasat Kejar Tanya Tugas kita Memang Begitu Kalau Kemudian Narasumber Nggak Pasal Kita Itu Resiko Profesi Kan Begitu Atau Kalaupun Kita Nggak Punya Cukup Keberan Kita Bisa Tuangkan Itu Produk Produk Penilaian Abang Terkada Proses Pemberitaan KM50 Ini Murni Hanya Ngikuti Versi Polisi Atau Sudah Mulai Diterapkan Tadi Mekanisme Jurnalistik Tadi Karya-karya Jurnalistik Tadi Yang Kritis Tadi Yang Berimbang Dan Mempersoalkan Setiap Statement Dari Bagaimana Dari Pemberitaan Yang Ada Selama Ini Beberapa Media Sudah Saya Sebut Contoh Tanpa Bermaksud Menafikan Tempo Tempo Baik Di Apa Namanya Terutama Di Majalah Itu Lumayan Dan Ternyata Hasil Penelusuran Tempo Hampir Sama Dengan Sejalan Punya Tempo Sejalan Tempo Lebih Lengkap Karena Tempo Lebih Lengkap Lebih Bagus Sebagian Besar Hanya Mengutip Peristiwa Tadi Emang Kita Baca Versi Kritis Dari Pemberitaan Kecuali Hanya Melakukan Peristiwa Dengan Versi Coba Bagaimana Ketika Henry Yosso Mengatakan Saya Setelah Tonton Videonya Sedikit Itu Tidak Terjadi Kalau Habib Risi Kooperatif Yang Enggak Kooperatif Dari Mana Seorang Pengacara Sangat Seperti Itu Bisa Lumer Ketika Berhadapan Kepentingan Kekuasaan Saya Habis Diperiksa 7 jam Soal Kalimantar 50 Itu Saya Keluar Lalu Ada Direktur Siapa Itu Bintang Satu Kepada Wartawan Mengatakan Saksi Edi Mulyadi Tidak Kooperatif Karena Dia Tidak Mau Diperiksa Sebagai Saksi Sebagai Karena Kasus Tidak Desebut Cuma Sebenarnya Tidak Kooperatif Desebutkan Bahwa Jawabannya Selalu Makan Akan Disampaikan Di Persidangan Kalau Saya Nggak Kooperatif Bapain Saya Datang Kan Begitu Bos Betul Iya Terima kasih Bang Edi Mulyadi Jadi Seperti Saya Sebutkan Dalam Paparan Itu Bahwa Memang Ada Upaya-upaya Dari Segala Lini Segala Apa sih Institusi Untuk Menutup Nutupi Untuk Menutup Nutupi Peristiwa Ini Sebagai Sebuah Kejahatan Pelanggaran Hamrat Yang Dilakukan Oleh Aparat Negara Dalam Buku Putih Yang kami Terbitkan Diterbitkan oleh TP3 Judulnya Buku Putih Pelanggaran Hamrat Pembunuhan 6 Pengawal HRS Diterbitkan oleh Tim Pengawal Peristiwa Pengunuhan TP3 6 Pengawal HRS Ini Kami Jelaskan Panjang Lebar Bagaimana Operasi Operasi Intelijen Terhadap HRS Dan Para Pengutnya Jauh Dilakukan Sebelum Peristiwa Tanggal 7 Desember Yang Naas Itu Bahkan Khusus Bicara Soal Peristiwa Tanggal 7 Desember Itu Penguntitan Sudah Dilakukan Pada Mulai Tanggal 5 Desember Dengan Dalih Macem-macem Yang Kita Tidak Bisa Terima Sera Akal Sehat Kita Tapi Memang Kekuasaan Polisi Hari Ini Betul-betul Powerful Mereka Bisa Perbuatan Penguntitan Yang Mereka Sebut Untuk Apalah Gak Jelas Itu Tapi Saya Juga Secara Khusus Menyerah Bagaimana Kerja-kerja Kita Insan Media Yang Yang Masih Sungguh Sangat Memprihatinkan Yang Masih Sebagian Besar Ada Kutip Mohon-maaf Mohon-maaf Banget Menjadi Semacam Corong Humas Pemerintah Dalam Kepolisian Mudah-mudahan Hal-hal Yang Demikian Tidak Kita Ulang Kedepan Dan Kita Bisa Berbuat Yang Lebih Baik Lagi Untuk Masa Depan Anak Kucuk Kita Keadilan Kita Tegakkan Kezaliman Kita Lawan Saya Edi Mulyadi Untuk FNN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh